Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Let me introduce myself My name is Gibranu Sadrina I'm from Eleven Science Flight In this presentation I will explain about passive voice Untuk membedakan passive voice Untuk mengetahui Apa itu passive voice Mari kita telusuri materinya Jadi kita akan memakai perbandingan dengan active voice Kalau active voice Yaitu kalimat yang subjeknya melakukan suatu kegiatan Atau verb Ditandai dengan verb yang memiliki imbuhan me atau be Misalnya Mengaji Atau Membaca Kalau be Misal For example Be Berlari Berenang Berjalan Dan lain sebagainya Lalu untuk passive voice Passive voice ini Merupakan kalimat Yang subjeknya adalah penerima kegiatan Atau verb Lalu Pelaku utamanya ini Tidak begitu penting Jadi di passive voice ini Untuk pelaku utamanya itu Selalu Lebih sering tidak dituliskan Dan yang terakhir Yaitu objek yang dikenal kegiatan Objek yang dikenal kegiatan lebih utama Jadi Objek yang melakukan kegiatannya ini Lebih diutamakan dalam passive voice ini Selanjutnya Untuk Sebagai bahan perbandingannya lagi Kita memakai contoh Untuk contoh dari active sentence Bila Takes English course Every Tuesday Bila disini sebagai subjek Takes disini sebagai verb one Pakai S Karena disini tunggal Bila Lalu English course Ini sebagai objek And every Tuesday Sebagai adverb of time Kita akan ubah kalimat active sentence ini Ke passive voice Menjadi English course is taken by Bila Every Tuesday English course ini Sebagai objek Yang asalnya objek berada di tengah Menjadi pindah ke Awal Ini begini Lalu Untuk verb Yang asalnya Verb one Berubah menjadi Verb three Dan Add Ditambahkan To be To be ini menyesuaikan Sesuai Subjeknya bagaimana Subjeknya menjadi setelah Verb three-nya Setelah verb-nya Kalau untuk active sentence ini Subjeknya itu sebelum verb Dan diikuti dengan Adverb of time Jadi untuk passive voice ini Objek itu Selalu pindah ke depan Dan Verb-nya ini Ganti menjadi verb three Harus verb three Dan Sebelum verb three ini Ditambahkan To be dulu Jadi Untuk rumusnya Objek Tambah to be Tambah verb three Itu And For the pattern Pattern itu pola Kalimat Passive voice ini Hanya berlaku untuk Kalimat yang memiliki verb Jadi tidak berlaku untuk Kalimat nomina Kalimat nomina itu Yang berisinya itu Terdapat kata Sifat Adjektif gitu Jadi Untuk yang Nomina ini Tidak bisa Tidak bisa dijadikan Passive voice Gitu Still about pattern For the example Ngambil Tiga poin Dari Present simple tense Past simple tense And future simple tense Untuk Active Kalimat Active Sentence-nya My mother Cooks dinner Kita Upah Active Sentence ini Ke passive voice Menjadi The dinner Is cooked By mother By my mother Di active Di active Sentence The dinner-nya ini Ada di akhir Sedangkan untuk Di passive voice The dinner Pindah ke Depan Jadi Objek ini Di depan Gitu Lalu Verb-nya Verb-nya Ganti Jadi Verb 3 Yang asalnya Active sentence Verb-nya Verb 1 Dan ganti Di passive voice Menjadi Verb 3 Dan jangan lupa Ditambahkan To be Sebelum Sebelum Verb 3-nya Karena Kita pakai Is Karena disini Tunggal Yaitu Mother Mother-nya Satu orang Lalu Pass simple tense Yang kedua Untuk active Sentence-nya My mother Cooked Dinner Ini berarti Pass simple tense Berarti sudah terjadi Sudah selesai Kejadiannya Lalu kita ganti Kejadian yang telah selesai Ini menjadi Kalimat Passive voice Menjadi kalimat Passive Menjadi The dinner Was cooked Disini Tidak dicantumkan Subject-nya Karena memang Di passive voice ini Tidak menekankan Terhadap Subject Karena disini Yang utamanya Adalah Objek-nya Yang difokuskan Yaitu Objek-nya Bisa Ditambahkan The dinner Was cooked By my mother Pun bisa Tapi seperti ini Pun bisa Tidak Tidak dipakaikan Subject-nya Karena memang Rumus 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 utamanya Passive voice itu Adalah Object Plus To be Plus Verb 3 Untuk future Simple tense Future simple tense Ini untuk active voice-nya My mother will cook dinner Berarti ini Kalimat yang akan Baru akan dilakukan Kita akan Ubah kalimat yang akan Dilakukan ini Menjadi passive voice Yaitu Menjadi The dinner will be cooked Disini Yang berubah Asalnya cook Menjadi be cooked Disini Be sebagai To be Dan Objek-nya Pindah lagi Ke awal Jadi tidak di akhir Selanjutnya Ini contoh yang Lebih Yang lebih Banyak Ini Di paling kiri Terdapat Tense-nya Disini yang Tengah active Sentence-nya Yang disini Passive Voice-nya To yang present tense Tapi sudah Kita lanjut ke yang Present continuous My mother is cooking dinner Kita ubah kalimat Active sentence ini Ke Passive Menjadi The dinner is being cooked Subjeknya Menjadi tidak ada lagi Karena memang Rumus utamanya ini Disini adalah Harusnya ini Objek Objek Tambah to be Tambah verb 3 Lalu untuk present Perfect My mother has cooked The dinner The dinner has been cooked Yang asalnya Has cooked Menjadi Has been cooked Bean cook ini Bean ini Menjadi To be Dan Karena disini memang Sudah verb 3 Jadi disini pun Verb 3 Lalu untuk Pass simple Sudah Pass continuous My mother was Cooking dinner Untuk pasifnya The dinner was Being cooked Lalu Pass perfect My mother had Cooked dinner Lalu Berubah menjadi Berubah menjadi The dinner had been cooked Bean cook ini To be ya To be verb 3 Lalu untuk future Simple Tadi sudah Lalu kita lanjut ke Future Continuous My mother will be Cooking dinner Untuk kalimat pasifnya Menjadi The dinner will be cooked Eh The dinner will be Will be being cooked Lalu Present conditional My mother would Cook dinner If the baby Had slept Ini ada Ininya Ada Apa Keterangan Keterangan Ininya Pijangnya Lalu Untuk berubah menjadi Passive The dinner would Be cooked If the baby Had slept Yang berubah Adalah To be Dan verb 3 Nya saja Lalu present Conditional My mother would Have cooked Dinner If the baby Had been slept Untuk pasifnya The dinner would Have been cooked If the baby Had been slept Lalu untuk Yang tense Yang modal Or infinitif Yang ada Have to Must Cancel May Should Untuk active Sentencenya My mother Must Cook dinner Lalu Untuk pasif Voicenya Menjadi The dinner Must be cooked Jadi yang berubah Disini hanya To be Dan Verbnya Berubah menjadi Verb 3 Yang asalnya Verb 1 Oke next Ini Always Must remember If The Subject Is I Berarti To be Nya M Ini Kalau Lalu Jika Pas Simple Jika pas Berarti Pakai Was Gitu Ini All of the time Must remember Kalau Subject Subject You They We Berarti Pakai To be R Kalau Misalnya Pas Berarti Pakai Were Kalau He She It Kalau Misalnya Present Pakai Is Kalau Misalnya Pas Berarti Pakai Was It Examples Oke Ini Example First Example Active To passive Sentence Untuk Active They Cancel All Flights Today Berubah Menjadi Passive Voice Menjadi Karena Objeknya All Flights Objeknya All Flights Berarti All Flights Pindah Ke Depan Menjadi All Flights Were Cancelled By Them Today Were Cancelled Yang Asalnya Cancelled Menjadi Were Cancelled Karena Memang Rumusnya Adalah To Be Dan Verb Three Ini Were Karena Ini Merupakan Kalimat Pas Kalimat Dulu Kata Dulu Kalimat Dulu Sehingga Tidak Are Tetapi Were Karena Ini Lebih dari Satu Menjadi Word Tidak Pakai Was Lalu Yang Selanjutnya Ada Passive To Active Sentence The Flower Store Has Been Closed By Her Since Monday Ini Untuk Pasive Voicenya Kita Akan Lubah Pasive Voice Ini Menjadi Active Sentence Menjadi She Yang Asalnya Pasive Itu Objek Di Depan Kita Mencari Dimana Ini Dimana Ini Subjeknya Subjeknya Adalah Her Berarti Her Itu She Bukan Her Has Tetapi Harus She Berarti She Has Closed The Flower Store Since Monday Ini Menjadi Kalimat Yang Aktif Yang Berubah Asalnya Has Been Closed Menjadi Has Closed Kita Hapus Tubinya Gitu Oke The Other Examples There's Five Examples For The First The Road Was Crossed By Chicken Ini Berarti Untuk Kalimat Pasifnya Ini Berarti Kalimat Pasifnya Ini Berarti The Chicken Karena Subject Ini Chicken The Chicken Crossed The Road Lalu Untuk Yang Kedua Berarti Untuk Activisenya The Developers Have Renovated The Building Ini Ini Merupakan Ini Semua Sudah Merupakan Contoh Pasif Voice Jadi Sudah Tidak Dirubah Rubah Lagi Tapi Yang Saya Sebutkan Tadi Itu Merupakan Cara Untuk Menggantinya Ke Active Voice Balik Balik A Movie A Movie Sudah Kalimat Pasif Yang Asalnya Dari Kalimat Active Yang Asalnya I'm Watching Movie I'm Watching Movie Or She Juga Bisa Karena Memang Di pasif Ini Tidak Di Inikan Subject A movie Is Going To Be Watch Berarti Untuk Active Voice Active Sentence Yaitu Kita Pakai Subject I Berarti I'm Going To Watch A movie Movie Is Going To Watch Itu Pasif Berarti Active Yaitu I'm Going To Watch A movie Lalu Yang Terakhir The Last Of This A movie Must Be Watch Berarti Ini Tensenya Yang Modal Modal Untuk Active Sentence Berarti I Must Watch A movie Ini Movie Kan Sebagai Objek Kan Ini Karena Kita Sedang Membahas Kalimat Yang Modal Yang Terjelas Ini Yang Nomor 5 Berarti Ya Tentu Pakai Mas Lalu Yang Asalnya Hanya Watch A movie Hanya Watch Ganti Menjadi To be Dan Verb 3 Oke Terima kasih Thank you For Detention Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentu